Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sehingga datangnya Bapak Ibu ke sini tentunya harus punya misi setelah pulang dari sini saya akan berdakwah mengajak orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan belajar untuk diri sendiri sahaja belajar untuk diri sendiri betul tapi ada kerinduan untuk mengajak orang lain merasakan kebahagiaan ketika berada di atas jalan kebenaran dan semoga Allah ta'ala memudahkan jalan kita amin ya rabbal alamin baik insyaAllah kita akan melanjutkan meruja'ah kita dalam tersir Al-Quran insyaAllah kita akan membacakan mempelajari bersama surat Hud ayat ke-35 dan selanjutnya insyaAllah kalau waktu cukup kita tambah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim amyakulu naftarah kul iniftaraytuhu fa'aliyya ijrami wa'anabari'um mimma tujrimun bahkan malahan mereka mengatakan nah setelah baginda Nabi Nuh alaihissalam berdakwah begitu lama menghadapi kaumnya ratusan tahun 950 tahun beliau tinggal dengan kaumnya perdebatan selalu terjadi mujadalah ketika Nabi Nuh menyampaikan kebenaran siapa Tuhan yang harus mereka sembah jalan kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nuh yang Nabi Nuh sampaikan pada umatnya banyak dari umatnya selalu menentang dan mengatakan kami pada agama yang sudah kami pegang dan mereka tidak menerima ajaran Nabi Nuh alaihissalam sehingga orang-orang yang memang kalah dalam perdebatan karena mereka tidak punya dasar keilmuan dan tidak memiliki fakta kebenaran mereka lelah tapi mereka tidak mau mengalah tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Nuh adalah benar agamanya benar dan mereka mau mengikuti tidak tapi setelah sekian lama mereka melawan kepada Nabi Nuh dan mereka tidak mau mengakui kekalahannya maka mereka menyatakan wahai Nuh kalau mereka tidak mungkin mereka mengatakan Nabi karena kalau mengatakan Nabi berarti mereka percaya kalau benar apa yang kau sampaikan maka datangkanlah ancaman azab bagi mereka yang tidak beriman menurutmu maka datangkanlah azab itu wahai Nuh mereka mintanya kepada Nabi Nuh karena mereka tidak meyakini Allah mereka meyakini ini apa yang sampaikan oleh Nabi Nuh dari Nabi Nuh saja sehingga ancaman atas azab musibah yang tidak ditimpakan pun mereka meyakini hanya dari Nabi Nuh karena tidak ada iman apakah Nabi Nuh mengatakan baik tidak tapi Nabi Nuh mengembalikan bahwa semuanya itu datang dari Allah ketika mereka seperti itu sudah panjang lebar dan Nabi Nuh pun menjelaskan bahwasanya semuanya dari Allah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Nuh sampai kepada mereka tidak bisa bermanfaat kalau Allah menghendaki mereka dalam kesesatan setelah seperti itu apa yang mereka katakan bahkan mereka setelah meminta disegerakan azab itu yang pernah di ancamkan oleh Nabi Nuh Nuh mereka mengatakan Allah mengabarkan bahwasanya bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu mengada-ngada nasihat ancaman semua itu hanya dari Nabi Nuh saja mengada-ngada tidak ada artinya tidak akan terbukti kata mereka karena di dalam perbedaan pendapat ada perbedaan pendapat dalam masalah ayat ini ada yang mengatakan ini adalah diceritakan di zamannya Nabi bagaimana perjuangan bagian Nabi bahwasanya orang-orang kafir kuris pada waktu itu mereka mengatakan Al-Quran itu ya buatan Nabi Muhammad itu bukan dari Tuhan buatan Nabi saja ada yang menafsirkan lagi ini masih di zamannya Nabi Nuh ketika mereka sudah menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azab tidak cukup seperti itu karena mereka saking kalahnya sudah kalah telat mereka berkata lah semua yang disampaikan oleh Nuh itu baik nasihatnya baik ancamannya semuanya omong belaka tidak akan menghasilkan apapun itu yang mereka katakan Amiya kulunaf taroh maka Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala katakan wahai Nuh wahai Nabi Nuh katakan kepada mereka kalau memang nasihat ajaran syariat ancaman kepada mereka yang tidak menerima keatas keesahan Allah itu semua hanya omong belaka tidak ada kebenarannya maka itu adalah sebuah kejahatan dariku dan maka aku akan menerima dampak daripada azab atas kebohonganku dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau benar tapi kan Nabi dan Rasul mausum tidak pernah membuat kesalahan dan mereka ini hanya memfitnah kepada Nabi Nuh bahwasannya itu hanya omong belakang tak ada hasil itu hanya kau saja itu ngarang-ngarang katakan kalau memang itu mengarang dan itu semua tidak ada kebenarannya maka aku berdusta dong kalau aku berdusta atas nama Allah biarkanlah azab Allah itu turun hanya kepada aku akan tetapi aku terlepas dari kebohongan itu semua apa yang kalian tuduhkan kepada aku aku terlepas dari itu aku bersih daripada tuduhan kalian artinya semua itu adalah benar datang dari Allah aku menyampaikan firman Allah aku menyampaikan ajaran Allah kepada kalian bukan dari diriku sendiri bukan atas kepentingan pribadi tapi ini adalah semata-mata tugas dari Allah yang merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kepada hamba-hambanya sesungguhnya kepada para para umat yang anda minum katakan seperti itu bahwasannya kalau memang itu semua kebohongan semuanya adalah dusta belaka maka Allah akan mengazabku tapi aku terlepas dari fitnah kalian aku tidak mengada-ngada maka dari itu aku tidak akan mendapatkan siksa dan azab karena aku tidak berbohong dalam ayat tadi kalau itu adalah yang dimaksud bagianan Nabi maka bagianan Nabi pun sama katakan pada mereka wahai kafir kalau memang Al-Quran ini adalah karanganku dan aku berdusta sama Tuhan dan sama Allah tentu Allah akan mengazabku tapi aku tidak seperti itu aku bersih dari tuduhan kalian aku tidak melakukan kedustaan dan kebohongan sama semua Nabi dan Rasul mereka berlaku bersikap melakukan tugas untuk kepentingan umat sehingga ini yang berlaku kepada siapapun yang berada di jalan dakwah umat itu adalah nomor satu sehingga kami harus berikrar masalahat umat itu harus diutamakan dibandingkan kemasalahan pribadi kalau sudah dibenturkan dengan kemasalahan umat maka kami harus mengalah kalau memang kami punya sebuah kebutuhan pribadi sedangkan umat membutuhkan kami maka kami harus mengutamakan kebutuhan umat daripada kebutuhan pribadi dan itu memang tidak mudah tidak mudah tidak semua orang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mengatakan saya tidak bisa susah tapi mereka harus bisa bermujahadah dengan nafsunya kalau memang berada di jalan dakwah maka harus sama dengan para nabi dan rasul mereka mengutamakan kemasalahan umat daripada kemasalahan pribadi maka disini pun kita hadirkan kalau kita dalam keadaan harus memilih antara kemasalahan umat dan kemasalahan pribadi dalam suatu waktu maka kemasalahan umat harus kita utamakan sehingga apapun yang kita lakukan kita harus berpikir untuk kemasalahan umat orang setiap bangun tidur berpikir seperti ini apa yang bisa saya berikan untuk umatnya Nabi Muhammad bukan bangun tidur apa yang bisa saya dapatkan hari ini karena bedanya orang yang miskin dengan orang yang kaya adalah cara pikirnya cara pikirnya kalau diingin mendapatkan selalu mendapatkan berarti dia akan selalu merasa miskin dan fakir tapi dia berpikir ingin memberikan itu tandanya orang kaya nah maka siapapun yang berada di jalan dakwah itu haruslah bertauladan kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Nuh ini adalah salah satu Rasul yang memiliki gelar ulul azmi orang-orang yang memiliki keteguhan hati yang lebih kuat dibandingkan Rasul yang lain coba kita lihat 150 tahun hidup dengan kaumnya berdakwah setiap hari seandai kita diberikan waktu setahun itu kita bisa mengadakan sebuah pertemuan untuk memperbincangkan tentang syariat agama itu bisa berkali-kali ini sampai ratusan tahun dan diantara mereka hanya beriman itu sedikit betapa kerasnya hati orang-orang waktu itu dan memang urusan hidai urusan Allah tidak bisa tidak ada aturan sebuah rumus bahwasannya sekali pertemuan yang akan beriman adalah 80% tidak ada tidak ada jaminan bisa jadi sekali pertemuan sekali dakwah tidak ada yang ikut itu ujian bagi pendainya apakah dia ikhlas karena Allah kalau ikhlas tidak akan berhenti dia berdakwah tapi kalau sekali berdakwah tidak ada yang ikut majlis kosong yaudahlah berhenti saja oh tidak itu ujian dari Allah bisa jadi dia 10 tahun 80 tahun ternyata yang mengikuti jalannya adalah dua atau tiga orang bisa jadi karena hidayah urusan Allah dan Nabi Inuh diuji oleh Allah dengan kesabaran yang luar biasa sampai hampir satu abad ternyata yang ikut kepada ajaran beliau tidak sampai begitu banyak bahkan dikatakan yang ikut nanti ke dalam perahu beliau itu hanya kurang lebih 80 orang tidak banyak sama sekali tidak sampai 100-200-300 walaupun perbedaan itu bisa kita lihat di zaman sekarang zaman sekarang ada orang diberikan umur sampai 70 tahun buat yang dia berdakwah memukah majlis itu zamannya sudah sampai ribuan itu adalah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena ustadinya ustad dengan Nabi relajatnya jauh beda ketika Nabi berdakwah apakah tidak lebih hebat ustad itu berdakwah dengan Nabi itu tidak tapi hidayah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala maka yang paling bagus doa kepada orang-orang yang belum dalam kedudaran maka kita doakan hidayah hidayah dan hidayah hidayah itu mahal makanya di dalam sholat berapa kali kita mengulang supaya memberikan Allah ta'ala kepada kita hidayah ihdina surat al-mustaqim ihdina surat al-mustaqim karena itu adalah sesuatu yang mahal sesuatu yang tidak bisa kita usahakan tidak bisa kita cari tidak bisa kita beli itu mutlak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala maka bila mana kita berjumpa dengan orang yang belum baik orang yang secara zahirnya dia belum dalam kebenaran maka kita harus bersikap seperti Nabi dan Rasul doakan hidayah hidayah dan diwahyukan kepada Nuh alaihissalam bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman diantara kaum kecuali orang yang telah beriman sahaja karena itu janganlah kamu bersedih hati atau merasa susah tentang apa yang selalu mereka kerjakan itu mereka berbuat syirik maka Nabi Nuh mendoakan kemendirsaan bagi mereka yang tidak beriman itu yang yang disebutkan dalam ayat lain itu robbila dadar di Allah abdi sampai akhirnya nah ketika sudah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasannya setelah perdebatan selesai setelah mereka meminta azab disegerakan setelah mereka malah menuduh Nabi Nuh itulah berbohong sudah sudah sampai sini dakwah Nabi Nuh sampai situ artinya setelah ini tidak ada lagi yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh kecuali memang yang sudah beriman saja maka kamu jangan merasa sedih wahai Nabi Nuh ketika melihat kemusyirkan mereka dan yang lain-lainnya yang memang berseberangan dan berlawanan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh Allah Allah sudah Allah sudah yang sudah beriman beriman tapi setelah ini tidak ada lagi yang beriman kepadamu maka bila mana kamu menemukan orang-orang setelah kamu ajak kepada Allah masih mereka menyembah berhala masih mereka tidak mentauhidkan Allah jangan sedih kenapa? karena sudah tidak akan ada beriman lagi itu ibarat kata pintu taubah sudah ditutup sudah selesai karena ini ada persiapan azab yang akan diturunkan oleh Allah SWT itu akan datang lalu Allah menyuruh kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar bahtera besar kita badan kecil dua meter terus termasuk langkah bayangkan di zaman Nabi Nuh bangsanya Nabi Hud besar-besar badannya kalau ingin membuat perahu kira-kira butuh berapa luas panjang tingginya luar biasa dan Nabi Nuh disuruh oleh Allah SWT untuk mulai membuat perahu besar dimana membuatnya membuatnya adalah di atas daratan jauh dari laut pokoknya disitu membuat ya buat aja kayunya Nabi Nuh kemudian kumpulkan dirapikan diruskan dan Nabi Nuh membuatnya sendiri bagaimana Nabi Nuh bisa membuat perahu yang sebelumnya tidak pernah beliau buat semuanya atas semuanya atas pemeliharaan dan pertolongan Allah semuanya atas petunjuk Allah begini cara membuat perahunya begini begini ada orang membuat ada orang membuat bahan-bahan bahan-bahan dari bumi yang memiliki Allah SWT tidak akan pernah muncul dan keluar kecuali memang Allah sudah menentukan sudah akan menjadikan itu ada melalui perantara tangan manusia semuanya ada atas ilham Allah SWT sehingga kita berlamanan kita memiliki kendaraan bagus syukurnya itu kepada Allah dulu karena hakikatnya Allah yang telah membuat semuanya melalui perantara tangan manusia seandainya tangan manusia ini adalah tangan orang mu'min maka memiliki pahala jariah yang luar biasa seandainya yang membuat adalah orang mu'min lampu-lampu ini selama mereka menerangi kita untuk mengaji pahalanya mengalih terus pada mereka dan Allah mengilhamkan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan mu'min ataupun luar iman untuk bisa membuat suatu hal dan ini yang terjadi Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bagaimana cara membuat bahtera yang luar biasa besar sempurna dan bagus dibuatkan anjungan untuk bisa membelah air kemudian dibuat tiga tingkat di bawah tingkatan adalah hewan-hewan yang disitu yang melata hewan yang buas hewan yang jina di tengah-tengahnya adalah manusia di atasnya khusus untuk para burung-burung itu semua adalah perintah dari Allah SWT tidak membuat sendiri maka sudah kamu tak usah lagi membicarakan dengan Allah SWT tentang orang-orang yang berbuat kezuliman karena sudah selesai kisah mereka tidak usah merasa susah tidak usah merasa sedih atas apa yang mereka lakukan kemudian apalagi dengan mereka-mereka yang belum lupa tidak ya sudah lah dan buatlah bahtera perahu dengan pengawasan kami dan dengan pengawasan dan pilihan dari Allah SWT dan atas kami dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu orang-orang kafir biarkanlah mereka binasa sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan orang-orang yang sudah dicap tidak beriman tentunya mereka akan dibinasakan oleh Allah SWT maka sudah sudah jangan bahasa lagi orang-orang yang tidak beriman itu dholamu disini adalah orang berbuat syirik orang yang tidak lagi beriman orang yang tidak beriman pada Allah SWT sudah tidak usah bahasa lagi orang-orang yang tidak beriman mereka semua ini takdirnya adalah akan ditenggelamkan oleh Allah SWT Sudah tidak usah lagi membicarakan orang-orang yang tidak beriman mereka itu akan ditenggelamkan mulai lah Nabi Muhammad SAW setelah diperintahkan oleh Allah untuk membuat bah terabusar beliau yang mulai membuat ketika beliau membuat perahu lalu tentunya kan disana banyak orang lalu lewatlah orang yang tidak beriman dari kaumnya lalu melihat ini apa ini buat apa kau ngumpulin payung buat perahu buat perahu perahu disini memang kamu itu orang yang aneh gitu wah pokoknya ejekan ejekan direndahkan Nabi Nuh kemarin sudah ditantang mana azab ditunggu gak nongol-nongol gak turun-turun memang kamu ini berdosa semuanya ejek lewat setiap kali mereka melewati Nabi Nuh yang sedang membuat perahu mereka mengejek Nabi Nuh merendahkan Nabi Nuh Allah berkata Nabi Nuh hari ini kalian mengejek kami merendahkan kami ketahui lah pada saatnya nanti kami akan mengejek kalian seperti hanya kalian mengejek kami kami akan membalas itu semua kalian semua akan mengetahui barang siapa yang ditimpakan azab kepadanya sungguh itu yang akan merendahkan dia nanti orang yang tidak beriman akan mengalami sebuah banjir besar dan mereka ini akan kena azab azabnya apa mereka tenggelamkan nah yang tenggelam-tenggelam ini orang yang tidak beriman orang-orang yang mengejek Nabi Nuh ketika mereka ditenggelamkan mereka diazab oleh Allah SWT itu adalah cara Allah merendahkan menghindarkan mereka maka inilah saat ini membalikan keadaan dulu ngejek ngejek kalian ya ngejek tidak datang mana ini azab mana kalian berbohong yang membuat ini aneh aja ngamping buat perahu di tengah di tengah-tengah daratan terus membuat perahu terus samping laut supaya setelah jadi dorong ini gak ada air kenapa bikin perahu akhirnya diejek nah sekarang nanti lihat kalau datang azab kepada kalian pokoknya siapapun yang mendapatkan azab dari Allah nanti itu tandanya Allah merendahkan dan kami akan mengejek kalian tentunya mengejeknya bukan berarti ejekan yang merendahkan Nabi Nuh ya karena ada orang ngejek orang yang ngejek itu justru lebih rendah daripada orang yang diejekan kenapa? karena akhlaknya itu tidak baik bisa jadi orang yang diejek itu dia berbuat di hari yang kemarin hari ini sudah taubat malamnya yang ngejek dia berbuat pada waktu itu tidak memperlihatkan akhlak ulkarimah bisa jadi yang diejek lebih mudah daripada yang mengejek maka tentunya paham kita apa yang maksud Nabi Nuh mengejek mereka bukanlah kepada sebuah perbuatan jika Nabi Nuh tidak tapi ini bukti mereka yang akan kena azab oleh Allah Ta'ala itu adalah Allah merendahkan mereka waktu itu mereka terlihat akan terlihat siapa yang dapat azab dari Allah kalian nantang tunggu saja nanti pada waktunya bahkan mereka yang nanti akan ditimpakan azab oleh Allah kepadanya tanda mereka direndahkan oleh Allah tak cukup disitu mati mereka nanti akan mendapatkan azab yang abadi di neraka tidak hanya cukup di dunia ternyata Nabi Nuh menyampaikan bahwasanya yang nanti akan dapat azab itu akan rendahkan oleh Allah setelah azab di dunia mati di akhirat azab yang abadi kekal selamanya mereka tinggal di neraka tentunya bukan tinggal bahagia tinggal dalam keadaan siksa karena ketidakimanan mereka kepada Rasulullah Rasulullah yaitu Rasulullah dan Nabi Nuh sehingga ketika sudah datang janji Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala tandanya apa akan memancar air dari Tanur Tanur ada yang berpendapat bahwasanya suatu tempat yang meluarkan air dan yang diketahui Tanur itu adalah alat memanggang roti di dapur yang kami ketahui kami lihat orang Arab itu kalau memanggang roti itu mereka menyediakan kendi besar tapi kendinya itu ditanam di tanah sehingga kalau mereka mau naruh tinggal tepek ke bawah tinggal ngambil kalau ditaruh di atas mereka harus naik kepada tangga bisa jadi mereka masuk dan apinya tidak sempurna ditaruh di dalam tanah berarti kan itu di dalam tanah kalau dari dalam tanah itu sudah muncul air sudah memancar itu tanda-tanda Allah sudah memulai janjinya memulai ancamannya sudah Allah telah mulai dari situ Ketika Nabi Nuh melihat dan menyaksikan bahwasannya air sudah memancar dari tandur di tempat memanggang roti atau di dalam riwat lain atau di dalam tafsir yang lain dari tempat yang namanya tandur itu keluarnya air maka itu adalah waktunya Allah SWT sudah memulai akan mengazam kaumnya maka Allah perintahkan pada Nabi Nuh bawalah di dalam bahtera itu dari setiap pasangan itu dua dan bawa juga keluargamu jadi Nabi Nuh SAW berintakan untuk membawa kaumnya yang beriman dan yang dari setiap binatang bahkan tumbuhan binatang itu yang sepasang-sepasang kenapa? untuk melanjutkan kehidupan kalau hanya membawa yang jantan saja tidak akan beranak membawa yang betina saja tidak akan berkembang biak Allah suruh untuk mengambil dari setiap makhluk Allah binatang-binatang itu yang berpasangan suami istri masuk kemudian manusia tentu masuk yang beriman masuk dan dari binatang pun diambil yang berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam bahtera dan suruh masukkan keluargamu kecuali mereka yang sudah Allah tetapkan bahwasannya ada di antara keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman ada yang tidak beriman yang beriman saja yang dibawa waman amanah dan juga orang yang beriman bawalah dari setiap yang berpasangan dua-dua bawa keluargamu dan bawa orang yang beriman masuk ke dalamnya dalam bahtera itu ada siapa saja kaumnya Nabi Nuh keluarganya Nabi Nuh dan hewan-hewan yang berpasang-pasangan tidak ada riwayat lain bahkan tumbuh-tumbuhan karena kalau dibina sekarang semua tumbuh-tumbuhan hilang susah tumbuh-tumbuhan dibawa masuk ke dalam dalam tafsir yang lain dan yang beriman kepada Nabi Nuh itu sedikit yang ikut masuk ke dalam bahtera yang segitu besarnya itu tidak banyak kenapa? karena yang beriman saja dan yang orang yang beriman bawa ke dalam perahu itu tapi yang beriman kepada Nabi Nuh itu sedikit maka katakan maka berkatalah irkabu naikilah fiha di dalam bahtera itu bismillahi majureha mursaha dengan membaca bismillahi majureha wa mursaha bismillah dengan menyebut nama Allah majureha karena dengan Allah karena Allah karena Allah sebabnya karena Allah yang telah menghendaki menjadikan perahu ini bisa berlayar sampai kapan? sampai ketika perahu ini bisa ber berlabuh bismillahi majureha wa mursaha ini dalam pembacaannya itu memang akan menemukan ada alif majuro tapi kita baca majureh itu kiratul hafaz membaca kiratul hafaz hanya ini saja yang dibaca majureh majureha wa mursaha ada riwayat lain yang membacanya mujureha wa mursaha mujureha yang menjalankan dan yang melebuhkan menjalankan perahu ini bisa berlayar dan yang melebuhkan perahu ini tapi yang kita baca bismillahi majureha wa mursaha inilah bahwa semua yang ada di dunia ini baik yang makhluk yang memiliki nyawa dan tak bernyawa yang mengendalikan adalah Allah jangan kira bapak ibu punya mobil punya motor punya kendaraan punya sepeda punya kuda punya apapun yang bisa ditunggangi itu jalan atas atas kendak kita tidak jangan kira motor yang bisa jalan itu karena bensin bukan karena ada oli bukan karena ada akinya bukan karena Allah mengendaki bahkan pernah ada kisah tentara Jepang di Jepang itu tentu minoritas ya Islam itu seorang muslim tentara muslim itu diajik oleh kaptennya jenderalnya kamu orang muslim dalam keadaan minoritas itu kan buktikan bahwasannya Tuhan kamu itu ada baik siap bagaimana caranya tuh lihat saya punya Jep tolong parkirkan ke tempat ini siap siap naik Jep Bismillahirrahmanirrahim nyala bawa mobil bawa mobil sampai ke tempat parkiran jenderalnya sekawan-kawannya nangis semua kenapa kalian mau nangis ada apa sesungguhnya mobil Jep itu tidak ada mesinnya oh tidak ada mesinnya kok bisa jalan ya pertanda bahwasannya menjalan ke Jep itu adalah Allah seketika jenderal dan juga kawan-kawannya beriman mengikut agama agama Islam kenapa karena keyakinan si tentara itu akan Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim nyala eh padahal gak ada mesinnya dibuka bener gak ada mesinnya kok bisa nyala semua kandak Allah bahkan seorang guru di surya sana ketika dia akan berjalan menggunakan motor sudah habis bensin ya Allah saya akan pergi ke majelis saya ingin mengajar dan semuanya adalah dakwah di jalan ya Allah maka jalankanlah kendaraan ini ya Allah atas kandakmu nyalakan jalan gak ada bensin semuanya ada Allah yang menjalankan maka tidak ada dalam keyakinan kita bahwasannya kita punya kehendak yang mutlak kudrat yang enggak kudrat dalam kehendak yang mutlak itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam doa lain subhanalladzi sakharana hadha wamkunalahu maknin bahwasannya mahasusi Allah yang telah menaklukkan kendaraan ini kepada kami sehingga kami bisa mengendarainya seandainya Allah tidak menaklukkan kendaraan ini tentu kami tidak bisa ngapa-ngapain kuda kalau tidak ditaklukkan oleh Allah untuk kita tunggangi pegang punggungnya ditendang kita naik punggungnya kita dibanting tapi karena Allah menundukkan mereka untuk kita kita bisa menaikinya maka katakan subhanallah Alhamdulillah Bismillah maka pantaslah setiap orang yang mau naik kendaraan baca Bismillah ada yang tidak baca Bismillah ada kalau anda ingin selamat selamat perjalanan jangan pernah tidak membaca Bismillah ketika menaiki kendaraan Bismillah selamat itu jaminan sampai pulang ke rumah sampai pulang ke rumah anda akan di jamin keselamatan oleh Allah subhanahu inna Rabbil ghafur rahim sesuanya Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan semoga Allah subhanahu menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad yang taat dengan ajaran Nabi berpegang teguh dengan ajaran Nabi semoga Allah subhanahu tetapkan keimanan dan beri kita karena iman itu tidak bisa dibeli tidak bisa ditawah tidak bisa diwariskan hanya Allah yang berhak memberikan semoga Allah menetapkan iman Islam kita sampai kita nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang terkasihnya hamba-hamba yang dibanggakan oleh bagian Nabi dan semoga Allah menjauhkan kita dari sisanya amin ya Allah ya Allah alamin cukup sekian dan mohon maaf mohon da'as selalu Allah ta'ala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati